Pemirsa Pameran Internasional Islamic Expo 2024 resmi digelar di Assembly Hall, Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Pameran ini menyuguhkan puluhan ide menarik dalam bentuk booth travel haji dan umroh. Pameran Islamic Expo terbesar di kawasan Asia Tenggara untuk kategori umroh haji dan wisata Islam ini berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Juli 2024 di Assembly Hall. Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Pameran Internasional Islamic Expo 2024 menyuguhkan puluhan ide menarik dalam bentuk booth travel haji dan umroh. Dalam pelaksanaannya, event besar se-Asia Tenggara ini, Indonesia bekerja sama langsung dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam opening seremoni, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan harapan terhadap forum seperti ini agar dapat menyempurnakan pelaksanaan haji dan umroh ke depannya. Melalui event ini juga diharapkan akan menambah daya tarik tersendiri untuk ekosistem haji di masa mendatang. Ekosistem haji pun itu menjadi daya tarik yang tersendiri buat kita semua. Memang apa yang dikatakan Allah SWT tadi tentang haji ternyata tidak hanya ibadah hajinya. Ekosistemnya pun menarik kita semua sehingga terselenggaranya Internasional Islamic Expo ini adalah bagian dari sebuah perbaikan-perbaikan yang akan kita capai untuk ekosistem haji di kemudian hari. Tak jauh berbeda. Ketua Panitia Penyelenggara Internasional Islamic Expo 2024, Joko Asmoro mengatakan, event ini merupakan kumpulan dari ide-ide untuk membuat pelaksanaan ibadah haji maupun umroh lebih banyak diminati. Terlebih lagi, event besar ini juga bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi yang akan selalu melakukan perbaikan jika terjadi suatu kendala. Acara ini adalah pertemuan para pengusaha umroh haji dan wisata muslim dari berbagai negara. Baik dari Asia, dari Sentral Asia, Timur Tengah, Afrika, bahkan Eropa. Mereka bertemu di sini untuk menukar ide-ide bagaimana wisata muslim bergerakan ini menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Ya, khususnya ide-ide untuk penyelenggaraan ibadah haji yang dari tahun ke tahun yang luar biasa bahwa pemerintah Saudi terus melakukan perbaikan-perbaikan. Pameran ini juga diwarnai dengan acara gala dinner yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf di mana Menparekraf Sandiaga Uno hadir sebagai keynote speaker. Dalam pidatonya, Sandiaga mengapresiasi jalannya ibadah haji dan umroh tahun ini. Dirinya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perjalanan jamaah haji dan umroh Indonesia ke depannya. Kita ingin menawarkan produk-produk ekonomi kreatif kita. Jadi karena Indonesia itu jemaahnya paling besar, ada 241 ribu haji kemarin dan 1,3 juta secara keseluruhan umroh di 2023. Ini merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Adapun pameran umroh dan haji ini menghadirkan 150 perusahaan. Ratusan pengusaha umroh dan haji luar negeri yang hadir dalam pameran ini berasal dari Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi